Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pasukan Klarinet Selo Kali ini ibu kembali untuk menemani kalian belajar matematika Bahasan yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pembagian berbagai bentuk pecahan Mari kita baca basmala sebagai awal dari belajar kita ini Bismillahirrohmanirrohim Semangat ya Fokus, fokus, dan fokus Kita awali dengan ilustrasi tentang pembagian pecahan Perhatikan lingkaran dengan warna biru pada setengah bagiannya Yang ini ya Daerah biru tersebut akan kita bagi luasnya menjadi 1 per 6 bagian lingkaran Seperti yang ada di warna hijau ini Kita akan bagi Lingkaran ini harus kita bagi dahulu menjadi 6 bagian sama besar Seperti ini ya Nah terlihat dengan jelas ada 3 daerah yang besarnya Sama dengan 1 per 6 bagian lingkaran ini Ini ada 3 ya Kita lihat ini yang hijau kita tempelkan disini jadi ada 1 Ternyata ini sama besarnya juga ya Ternyata ini sama besarnya juga ya 2 dan 3 Ya hasil akhirnya di bawah ini ternyata ada 3 daerah hijau Kalau kita tempatkan di atas daerah biru tadi Nah secara matematika dapat kita tuliskan menjadi 1 per 2 dibagi 1 per 6 sama dengan 3 Mengerti? Ya kita lanjutkan Kalau tadi kita belajar melalui ilustrasi Nah sekarang kita lanjutkan pada operasi hitungnya Bagaimana pembagian pada pecahan biasa Pembagian pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara mengalihkan pecahan dengan kebalikan pecahan biasa pembagi Aduh bu kok bingung ya Jangan jangan bingung Ibu tolong sekarang Ibu bahas lagi ya Ibu bahas lewat contoh agar lebih terlihat ya Ibu punya pecahan 7 per 9 dibagi 2 per 3 Nah operasi hitung bagi ini berjalan seperti ini Angka 7 per 9 tetap kita tuliskan sebagai 7 per 9 Lalu tanda baginya berganti menjadi tanda kali dan diikuti dengan 2 per 3 yang kita balik menjadi 3 per 2 Jadi itu yang tadi dimaksudkan dengan mengalihkan pecahan dengan kebalikan pecahan biasa pembaginya Ya jadi sekali lagi ibu ulangi Jika ada 2 pecahan biasa akan dibagi Ya dikenai operasi bagi Maka cara berhitungnya adalah Tanda bagi berubah menjadi tanda kali dan diikuti pecahan pembagi yang dibalik Ya pecahan yang di belakang yang dibalik Yang di belakang ya Yang setelah tanda bagi ini Yang di depan tetap saja tidak perlu diganti Nah di video lalu kalian sudah mempelajari tentang perkalian pecahan biasa Yaitu dengan cara mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut Jadi hasilnya adalah 21 per 18 Jika kita sederhanakan menjadi 7 per 6 Atau kita jadikan pecahan campuran 1, 1 per 6 Mengerti ya kita lanjut Kita lanjutkan pada pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran Nah tipsnya ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa Kita lihat di contoh pertama Ibu punya angka 1, 1 per 6 pecahan campuran Dibagi dengan 1 per 4 Nah pecahan campurannya Ibu jadikan pecahan biasa 7 per 6 Dibagi 1 per 4 Selanjutnya kita lakukan operasi pembagian pada pecahan Yaitu dengan mengubah tanda bagi menjadi tanda kali Dan membalikan pecahan pembaginya Di sini 1 per 4 menjadi 4 per 1 Nah setelah itu Langsung deh kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut Sehingga hasilnya adalah 28 per 6 Atau kalau kita sederhanakan menjadi 14 per 3 Karena pembilang yang lebih besar dari penyebutnya Maka kita ubah menjadi pecahan campuran 4, 2 per 3 Bagaimana kalau dua-duanya pecahan campuran? Tipsnya tetap berlaku Ubah keduanya menjadi pecahan biasa Lihat di sini 7 1 per 5 dibagi 1 1 per 20 7 1 per 5 ibu ubah menjadi 36 per 5 Dan 1 1 per 20 menjadi 21 per 20 Kita lakukan operasi pembagian pada pecahan Yaitu 36 per 5 tetap Tanda bagi berubah menjadi tanda kali Dan pecahan pembagi Dan pecahan pembagi dibalik Ya menjadi 20 per 21 Setelah itu seperti biasa kita kalikan Hasilnya 720 per 105 Atau bila kita sederhanakan menjadi 48 per 7 Karena pembilang yang lebih besar dari penyebutnya Maka kita bentuk menjadi pecahan campuran Yaitu 6 6 per 7 Gimana? Merti ya? Ya ibu yakin pasukan klarinet selo Pasti mengerti Selanjutnya Setelah pecahan campuran Sekarang bagaimana dengan desimal? Tipsnya masih sama ternyata Ya ubah pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa Contohnya berikut 1,75 dibagi dengan 0,25 Ya kita bentuk menjadi pecahan biasa 175 per 100 Dibagi 25 per 100 Dikenakan tanda bagi Maka proses perhitungnya adalah Tanda baginya menjadi tanda kali Dan pembaginya dibalik Ya 100 per 25 Setelah kita kali-kali Ternyata Wah angkanya besar ya Karena tadi disini ibu tidak melakukan penyederhanaan pecahan Ya jadi akibatnya Angkanya menjadi besar nih ya Ya Menjadi 17.500 Per 2.500 Kalau kita sederhanakan menjadi 7 per 1 Atau sama dengan 7 Kelihatannya lebih mudah yang ini ya Karena perhitungannya melibatkan 0 dan kelipatan 5 Kita lanjutkan Nah yang kali ini setelah desimal Ini ada pembagian berbagai bentuk pecahan Jadi bentuk pecahannya bisa bercampur Tipsnya adalah Ubah berbagai bentuk pecahan menjadi bentuk yang sama Untuk lebih memudahkan Pilih pecahan biasa sebagai bentuk akhirnya Lagi-lagi pecahan biasa sebagai andalan Ya Yuk kita lihat contohnya Ibu punya angka 9 1 per 3 Yang akan dibagi dengan 0,21 Ya langkah pertama Keduanya akan ibu ubah menjadi pecahan biasa Yaitu 28 per 3 Dibagi 21 per 100 Nah setelah itu Dilakukan operasi pembagian pada pecahan Yaitu dengan Mengganti tanda bagi menjadi kali Dan membalik pecahan pembaginya Ya Setelah menjadi operasi perkalian Kita dapatkan 2800 per 63 Atau disederhanakan menjadi 400 per 99 Dan kita bisa membentuk pecahan campuran dari 400 per 9 menjadi 44 4 per 9 Ya Ya Silahkan dicerna dulu ya Nah Ini Ibu mencoba untuk Memberikan review operasi hitung pada pecahan biasa Jadi Apa yang sudah kalian pelajari kemarin-kemarin ini Yang pertama adalah Penjumlahan Pada saat menjumlahkan Kita harus Menyamakan penyebut pecahan dulu Ya Dengan menggunakan KPK Ya Seperti ini Lalu Pengurangan Untuk pengurangan Yang dilakukan sama dengan penjumlahan Kita harus menyamakan dahulu Penyebutnya Ya Setelah itu kita belajar perkalian Kalau perkalian Lebih sederhana caranya ya Tinggal mengalihkan pembilang dengan pembilang Dan penyebut dengan penyebut Dan yang terakhir Kita Belajar Pembagian Nah Bagaimana caranya tadi? Saat dua pecahan biasa Dibagi Maka Yang terjadi adalah Tanda baginya Berubah menjadi tanda kali Dengan diikuti Perubahan pada pembaginya Yaitu dibalik Dari satu per lima Jadi lima per satu Ya Setelah itu Seperti biasa Diselesaikan dengan Perkalian Jangan dilupa ya Diingat-ingat ya Mudah-mudahan Kalian semakin hebat Saat bertemu dengan pecahan Ya Sekarang Setelah menonton video ini Saatnya melanjutkan tantangan yang ada di Buku ESPS Matematika V Semangat ya Baik Ini adalah Akhir dari Video pembelajaran kita hari ini Alhamdulillah Hirobil alamin Kita ucapkan hamdallah ya Ibu ucapkan terima kasih juga Pada kalian Yang Telah belajar dengan baik Dan tetap semangat Ya Sampai bertemu di video selanjutnya Dan Tetap belajar Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton